Menteri PUPR Basuki Hadimulyono membantah isu yang menyebut adanya perampasan tanah di IKN Nusantara. Basuki bahkan bagi aku tidak mengetahui isu perampasan tanah di IKN Nusantara. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono membantah adanya perampasan tanah di IKN Nusantara. Ditemui di Istana Kepresidenan, Basuki menyatakan bahkan mengaku tidak mengetahui isu perampasan tanah. Basuki menegaskan sejauh ini pemerintah melakukan pembebasan lahan sesuai aturan. Basuki juga menyatakan Presiden Jokowi berpesan untuk selalu mengedepankan masyarakat dalam pembangunan IKN. Kalau orangnya Pak Presiden itu orangnya utamakan kepentingan rakyat. Itu. Tapi sejauh ini apakah semua polisi masyarakat sudah dilibatkan dalam keadaan Pak? Ya belum tahu, orang saya baru ditunjuk. Dalam sebuah siaran podcast, Indonesia Corruption Watch ICW menyatakan pembangunan IKN penuh polemik, terutama soal perizinan dan kepemilikan tanah. Saat ini di IKN ada 2.086 hektare lahan yang masih terkendala pembebasan dari masyarakat. Sebelumnya saat ditunjuk sebagai PLT Kepala Otorita IKN, Basuki menyebut ada potensi otorita IKN akan memindahkan proyek dari tanah yang bermasalah dengan warga. Dari Jakarta, Muhammad Zul Hilmi, Dias Riawan, Anyus melaporkan.